hahahahah hahah that's amazing Yo guys, belum kita ke videonya Tolong bantu untuk subscribe Karena selain gratis dan mudah, subscribe dan memberi semangat dan motivasi Untuk kelangsungan channel ini guys Channel Naksir Sneaker ini akan selalu memberikan info Mengenai sneaker setiap 2 atau 3 hari Sekali, jadi demohon untuk subscribe Hey what's up guys, selamat datang kembali Di Naksir Sneakers Dan di kesempatan kali ini, gue akan melakukan review terhadap sepatu Nike KM5 collab dengan Spongebob Squarepants. So, without further ado, let's check it out and stay tuned. Sepatu ini baru aja di-release pada tahun 17 Agustus kemarin dan dijual dengan harga Rp 1.779.000. Dan seperti biasa, gue dapet sepatu ini dari Hoops Point. Terima kasih banget buat Hoops Point. This shoe is really really amazing. Dan gue dan kalian tertarik sama sepatu-sepatu basket yang keren banget kayak gini. Kalian bisa langsung aja cek ke Instagram Hoops Point atau ke websitenya. Dan gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian tinggal klik langsung menuju ke Instagram Hoops Point dan disana banyak banget sekitar basket yang keren, perlengkapan basket dan terutama ada yang bener-bener spesial yaitu sepatu Air Jordan. Disini di tangan gue udah ada sepatu Nike Kyrie 5 Spongebob. Dan ini bukan yang kolaborasi dari sepatu Kyrie Irving yang pertama. Karena setau gue di sepatu-sepatu sebelumnya, Kyrie Irving itu udah sering melakukan collab dengan tema-tema yang berbau ke anak-anakan gitu. Contohnya yang kemarin gue pernah lihat Kyrie 4 di collab dengan salah satu serial pack. Dan itu menurut gue bener-bener kukil banget. Dan kali ini gue sebenernya sedikit ke surprise, gue sedikit nggak percaya, tapi ini kenyataan sepatunya ini di collab dengan Spongebob. Di saat orang-orang lain atau brand-brand lain meng-collabkan sepatu mereka dengan superhero. Dan kali ini Nike membuat sepatu yang di-collabkan dengan Spongebob. Jadi gokil aja gitu. Gue bayang, kenapa Spongebob? By the way waktu sepatu ini di-release. Jadi itu barengan sama Erjodermat Satin. Tapi nggak tahu kenapa sepatu ini juga sold out. Jadi segokil itu guys. Dan satu hal juga yang mau gue omungin, jadi kolaborasi Spongebob dan juga Kyrie 5 ini diluncurkan di akhir-akhir masa dari sepatu Kyrie 5. Dan itu sedikit aneh. Jadi bukan waktu di-peaknya, tapi waktu di akhir dan nanti bakalan keluar Kyrie 6 di season NG depan. Dan gue juga nggak tahu kenapa, tapi menurut gue ini kayak menambah lifespan dari sebuah sepatu gitu. Yang mungkin harusnya udah ganti ke season depan, tapi kolaborasi ini membuat sepatu Kyrie 5 salah satu sepatu yang diperpindahkan lagi saat ini. Dan menurut gue pribadi pasti banyak orang yang tertarik dari anak-anak maupun dewasa juga bisa pakai sepatu ini. Karena banyak dari teman-teman gue juga yang sebenarnya bukan sticker hat, cuma pemain basket aja. Mereka suka sepatu ini karena warnanya bener-bener unik. Dan kalau dipakai di lapangan itu ya memang memberikan vibe yang bener-bener lucu aja gitu. By the way, Kyrie Spongebob Pack ini dirilis bersamaan dengan teman-teman Spongebob yang lainnya, yaitu ada Patrick, Squidward, Mr. Krabs, Sandy, dan menurut gue memang yang paling keren dan harus gue punya adalah colorway dari Spongebob tersendiri. Jadi sepatunya mostly ini berwarna kuning, ada warna merah, putih, dan yang jelas banget gue paling suka yaitu gum bottom di bagian bawah dari sepatunya. Dan sekilas kalau ini gue bisa ngomongin kuningnya itu bukan kuning yang kayak solid lacquers, color gold gitu. Tapi ini kuning yang kayak kuning nyala gitu, kuning yang gimana ya? Kuning stabilo gitu gue bilang. Jadi ini bener-bener ya gimana ya? Mungkin kayak kuning Spongebob, kalau kalian lihat Spongebob, ini definitely kuningnya Spongebob. dan untuk materialnya sendiri sepatu ini mostly terdiri dari bahan mesh dan ada bagian nylon di bagian strap dari sepatu ini. Juga masa detail dari sepatu ini nggak perlu diomongin lagi, jelas banget detailnya itu yang membuat sepatu ini sold out dimana-mana. Pertama kalian bisa lihat terdapat spekel dari Spongebob di bagian upper dari sepatunya. Nike Spools logo yang bergelombang, yang ini mengingatkan gue sama ketahunya Spongebob. Jadi ketahunya Spongebob itu kan kayak sedikit bergelombang gitu, kayak nggak datar gitu. Dan menurut gue bener-bener ngingetin sama itu. Dan ada logo Nike di bagian belakang, di bagian dalam, dan juga logo Nickelodeon, logo Kyrie Irving, Spongebob Squarepants di bagian inner lining, topi dari Krusty Krab, dan yang paling penting above it all, terdapat muka dari Spongebob di bagian insole dari sepatu ini. Kalau menurut gue pribadi, Nike membuat kolaborasi ini gue kasih skor 10 out of 10. Bener-bener brilliant banget. Dan kayak nggak kebayang, seriously kayak nggak kebayang. But turns out really really great. Dan terlebih dari itu guys, sepatu ini memiliki fitur performance yang bener-bener oke. Contohnya di bagian midfoot, di sini terdapat flywire dan juga fly strap. Jadi ini merupakan teknologi terbaru dari sepatu Kyrie 5, di mana dia tuh terinspirasi dari tanaman yang menutup gini guys. Gue lupa namanya apa, tapi inspirasinya dari situ. Jadi bagian yang berupa nylon ini, ini berfungsi untuk memberikan midfoot lockdown, dan juga proteksi support terhadap kaki kalian. Terlebih lagi di bagian cushion, di bagian forefoot, kalian mendapatkan zoom turbo, yang ini memang dibuat khusus untuk Kyrie Irving. Jadi untuk gerakan-gerakan seperti crossover, gerakan-gerakan yang cepat, jump step, pull up, crossover. Jadi gerakan-gerakan seperti itu saat kalian melakukan U-turn, whatever it is, ini dibuat zoom air turbo. Ini khusus untuk gerakan-gerakan seperti itu. Dan sayangnya aja di bagian heel ini nggak ada cushion setupnya, jadi cuma disupport oleh foam. Tapi menurut gue ini nggak masalah, karena beberapa pemain itu nggak terlalu menggunakan heel saat mereka bermain basket. Jadi memang kadang ada beberapa pemain basket yang mereka itu nggak strike di bagian heel, dan lebih mengutamakan cushion di bagian forefoot. Di bagian outsole-nya, kalian tetap mendapatkan outsole signatures dari Kyrie Irving, di mana outsole-nya itu sedikit rounded. Kalau kata Nike, rounded outsole ini berfungsi untuk memberikan kalian good transition atau smoothness saat kalian bergerak di lapangan basket. Dan kalian bisa lihat juga outsole-nya ini memiliki struktur yang benar-benar agresif, dan ini kayak storytelling gitu, jadi ini nggak kayak herringbone biasa, simple. Jadi ini ada kayak motif-motifnya, dan menurut gue ini keren banget. Ini terinspirasi dari simbol tattoo yang ada di tangan Kyrie Irving. Jadi ini menurut gue memang unik banget, bentuknya abstrak, ada logo Kyrie juga di bawah, dan seperti biasa outsole-nya itu menjulur dari bawah sampai ke bagian midsole dari sepatu ini. Karena ini juga ciri khas Kyrie Irving banget, karena untuk pengakomodasi saat dia bergerak pelakukan crossover, yang kadang kakinya itu sampai miring begini guys. Juga buat kalian penasaran sama sizing dari sepatu ini, menurut gue fit true to size. Gue biasa pakai size 10, dan di sepatu ini gue juga pakai size 10. Tapi kalau kalian punya kesempatan untuk mencoba sepatunya, kalian bisa cobain Nike Kyrie 5 mana aja, sama aja sih menurut gue. Dan kalian bisa mendapatkan size yang sesuai. And that's about it guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video kali ini. Dan juga gue terimakasih banget buat Hoops Point. Buat kalian yang tertarik sama sneaker-sticker basket, perlengkapan basket, dan segala aksesoris basket lainnya, kalian tinggal klik link di bawah menuju ke Instagram Hoops Point. That's about it guys. See you on next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang kita stiker seperti gue guys. See you. Peace.